Terus gimana biasanya kayak gitu Lu nambahin atau apa gitu Sebenernya Kalau dari gue ya Kan dari scriptnya udah lucu Jadi sebenernya kalau mau ditambah Jangan tiba-tiba dong jaringan Nah tiba-tiba jaringan Enggak gue Enggak bikin tour bang Enggak bikin tour soalnya Masih gak berani Lagi corona juga Bang Rin kok baru saya episode 1 sih Emang gak beli yang VIP Parah Iya kan Anda tidak beli yang VIP kan Yang mana VIP-nya Iya kan Itu baru nonton Tapi masih setengah Harus-harus lah dulu Respek Respek Gila Kom-kom Berarti selama Kemarin nih 2020 juga Project jadi kompon ya Atau sutradara Iya Sebenernya secara kerja sih Kom-kom itu tuh Bener-bener kayak Astrada juga Ren kayak asisten sutradara juga gitu Karena Ya di sebelah sutradara terus gitu Apalagi kalau misalnya Yang kayak imperfect series Yang bener-bener komedi Full komedi gitu Jadi yang mau gak mau Kecuali kayak pelukis hantu tuh Yang Bang Ari kan Ada yang horornya gitu Jadi aku hari itu Gak masuk gitu Karena Karena ngapain juga Orang gak ada apa-apanya Gitu Nah Kalau ini nih Perbedaan Jadi kompon Untuk skrip Si komik Dan non-komik Yang gak komik nih Artis-artis yang gak komik Tantangannya kayak gimana Kalau yang komik Mungkin udah paham nih Lucu-lucu aja Gimana gitu Yang bukan komik Yang bukan komik Gimana Anda mau Anda mau sabotase saya kan Tidak Sebenernya gini Rin Kalau sama komik Aku kan udah tau nih Dia senjatanya apa gitu Mainnya dibawa kemana Tapi kalau yang bukan komik Biasanya Aku pelajarin dia Dari reading Jadi misalnya dia Ini arah komedinya Kemana gitu Dia Karena ada beberapa Yang ngerasa Komedi gampang kok Tiba-tiba dia pas syuting Baru nambahin gitu Yang kadang kita ngerasa Waduh Wah Kalau gitu ya Gitu Nah kalau udah gitu ya Itu ke sutradara Kadang gue juga Bener Silahkan Terserah Terserah lu gitu Yang sulit adalah Yang sulit adalah Misalnya kan kita kan Gak semuanya Di bawah kita kan umurnya Kayak misalnya Waktu itu aku pernah Sama Ada Dion Wiyoko CTS series Sama Adina Wirasti Kan dua-duanya Aktor gokil ya Bener Cuman Aku sama Bene Waktu itu Mau ganti Diksinya ada Yang menurut kita Ada lebih lucu Kalau diganti ini gitu Dua-duanya gak berani Ngasih tau Akhirnya Ngobrol sama seterara Ben Enggak Aku kan Ben Enggak dit Kau aja kok ngerti juga Jadi Dorong-dorongan Karena Karena takut Ngasih tau aktor Bener gak ya gitu Kayak di imperfect series nih Bu Dewi Irawan gitu Aduh takut Ngasih taunya Ya gitu-gitulah Sepanjang kompon Awal mulai karir Sebagai kompon Kapan ya Sebenernya tuh Di CTS series Aku tuh pengennya Jadi asisten kompon Karena ngerasa Mau belajar dulu lah gitu Karena kan bebannya berat Apa Ternyata Udah sekalian aja Komiri konsultan gitu Dari CTS sebenernya Dari CTS series Tapi memang secara Yang seri pertama Atau yang kedua Seri kedua Seri pertama Aku nulis Jadi Konsepnya memang Kalau di Di manajemenku Ya penulis dulu Komedi konsultan Baru naik ke sutradara gitu Sebenernya sih Aku aja di Aku aja ngerasa nih Jujur Di Di komedi konsultan ketiga Aku baru paham Ya dari Paham luar dan dalemnya Persutingan gitu Maksudku Yang Kalau pertama tuh taunya ya Aku tau Yang penting Gimana lucunya aja gitu Karena kan nulis stand up Sama nulis Skrip Sama komedi visual Sama komedi monolog Kan beda ya penulisannya gitu Di Di komkon ketiga Aku baru ngerti gitu Misalnya Apakah tidak Bertentangan dengan Tim kamera Secara komedi gitu Apakah tidak bertentangan Dengan dari Tim sound Gitu-gitulah Itu yang Cukup Cukup Unik Cukup penting sih Untuk dipelajarin gitu Oke Sekarang kan ada dua hal nih Komkon Sama nulis komedi stand up Selama ini Ketika kau coba Di komkon Ngaruh ke stand up gak Atau sebaliknya Sekarang di komkon Jadi tertarik dari stand up gitu Iya jadi Kalau aku ya Kalau lagi nulis stand up Gak bisa sekalian Emang harus Harus dibelah gitu Karena Beda kayak misalnya gini nih Kok pasti pernah nih Bikin materi yang Ini kalau dibawain di Balai Sarbini Lucu nih Tapi kalau di open mic Enggak Nah gitu-gitu tuh Yang kita nulis Ini kalau kita tulis di Di visual Ini lucu loh Ada yang beberapa nih Kadang kita baca skrip Kadang kita baca skrip Ini gak lucu nih Dibaca Tapi kalau di adeganin lucu Nah gitu tuh Gitu-gitu tuh Yang Yang harus bisa memilah gitu Jadi Nah itu juga menurutku Aku baru dapat di Komedi konsultan ketiga Jadi kadang tuh Di komedi konsultan pertama Kadang aku ngerasa Dahlah yang penting lucu aja gitu Nah kalau di Ketiga nih aku ngerasa Lucunya tuh Emang harus Warnanya dia gitu Misalnya karakternya Seperti apa Ya Lucunya Gak boleh putus Karetnya Gitu-gitulah Oke Berarti itu dari penulisan Di stand up Ngaruh banget ya Karena Ngaruh Nulis stand up itu Dijabar gitu pak Dari premis Iya Ini ada yang Ada yang komen nih Panji Pragyiwaksono Bang saya punya Dark Jokes Ntar aja ya Jam 00.44 Itu sudah Langsung darjuk Gitu sih Nah yang Yang aku baru Yang baru Sebenernya Bang Panji tuh Komedi konsultannya Dua kan Bang Ren Emang bener Bang Panji Suka Whatsapp Urusan kerjaan Jam 00.44 Pagi Bang Panji Maaf nih Saudara saya nih Panji Pragyiwaksono Iya Panji Pragyiwaksono Ini orang Orang Jepara Orang Jepara sih Enggak Enggak pernah saya Enggak pernah Enggak pernah kan Jam 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 12 Enggak jam jam 2 Gitu ya Jam 3 Waduh tuh dia Enggak nih Nah Aku juga Aku kemarin lupa nanya sih Waktu di wawancara Karena Itu Keluar dari konteks Yang dibawancarain kan Kenapa ya Dia Komedi konsultannya Dua Bang Panji Kenapa sih Karena gue Bukan-bukan ini ya Bukan Gak mungkin dong Panji Pragyiwaksono Karena dia gak lucu Tidak dong Tapi menurut gue nih Ini feeling gue nih Karena Kan Abdur sama Bari Bari Menurutku Karena Bang Panji Butuh warna mereka berdua Gitu loh Kayak misalnya Misalnya aku nih Terus Komedi konsultanku Orang yang Secara jok Mirip sama aku Kayak Ya ngapain gitu Mending Enggak Aku Aku pun Kalau jadi komedi konsultanku Butuhnya orang yang Berbeda warna Jadi ada Second opinion Iya gitu Karena Biar ada second opinion Biar Biar Ya Kalau sama komedinya ya Lucu Gak lucunya Bias gitu Nah itu kan juga Ada pengaruh tentang Klop dan gak Klop Dua orang Kon-kon ini Gitu guys Nah itu Itu Rin Ini masalahnya adalah Ini aku gak tau yang ngerasa Sekarang Banyak Kan komedi konsultanku ini Salah satu pekerjaan Yang baru Gitu Ya Yang biasanya mungkin dulu Kita Ter Apa sih namanya Masuknya di development Di script doang Gitu gak nama ini Shooting gitu kan Nah ini Kita sampai Di shooting juga ikut Ini menurutku Kadang ada beberapa yang Produsernya pengen Ada komedi konsultan Tapi sutradaranya Gak butuh Nah ini yang Ini yang kasihan Makanya Kalau misalnya begitu Bisa aja kita Setiap shooting Mau ngasih Masukan Mental mulu Karena sutradaranya Gak butuh Gitu loh Makanya kalau jadi Komedi konsultan Menurutku Emang harus ketemu Sama sutradaranya dulu Jenengan perlu aku gak Gitu Kalau misalnya Gak perlu ngapain Gitu Pertanyaan ini nih Komedi konsultan itu Memang fokus untuk Nyari lucu Di script itu aja Atau ada hal-hal lain Yang diperhatikan juga sih Halo baby Aldit Apaan nih Sebenernya Misalnya gini nih Misalnya kayak Misalnya CTS gitu Di CTS itu kan Nulis script itu Kita gak tau Tempat Ruangnya gimana gitu Ruang mainnya gitu Nah Di saat masuk Ternyata Aku pikir tuh Di script Empangnya kecil Empang Ternyata post dateng Gede Nah itu tuh Masalah Apa namanya Mengejawantahkan Script Kedalam visual Yang Real gitu Kadang beberapa Ini kan butuh Eh Lu cari lucunya dong Ternyata ini setelah dibacain Eh setelah diadeganin Kurang lucu ternyata Gitu Lu pakai kayak apa disini Nah gitu-gitu Yang kadang perlu Karena kita Sebagai stand up comedian Serin juga tuh Kalau Dicari lucunya aja ya Wah Gitu sih Halo Pak Ardit Ya Ya udah Konek Nih kita coba bahas Stand up Karis stand up deh Kau kan dulu Awal mulainya itu Tahun berapa sih Sampai sekarang Menjadi Sudah apa ya Stand up Masih lah ya Stand up Ada di Youtube-nya Bang Panji Awalnya Oh Ya udah Kita tonton Di Youtube Enggak Pak Boleh Pak Kirtain dikit aja dulu Jadi ini kenapa Pada nyari cewek Nih Bembeng 407 Bos Kenapa Awal stand up Awal stand up Awal stand up Awal stand up ya Kok Mulai tahun berapa hari Yang masuk komunitas 2014 Mulai stand up-nya Tanpa komunitas 13 Karena waktu itu Belum tau komunitas Kayaknya aku Salah satu yang Paling pertama deh Karena Aku 2011 stand up Karena Samarinda itu Komunitas kelima Lumayan cepat 2011 Cuman ya itu Apa 20 4 3 13 13 ya Yang aku baru kesini Yang Kau street berapa Street 5 Nah aku nonton itu Aku street 4 kan Street 34 Gitu Ya Kenapa Ini kenapa Bingung gue serius Anjir Masa harus Ngelucu mulu Ya kalo mau lucu Matanya Rin Rin Langsung One liner Jangan tiba-tiba Jangan tiba-tiba Jangan tiba-tiba Jangan tiba-tiba Gitu sih Penjalanannya Ini berarti Di Suci 6 Setelah itu Mulai fokus Ke Hong Kong Sekarang Sebenernya Sebenernya Jadi Ada beberapa Tawaran Sudradara Cuman Kadang aku Ngerasa Belum lah Belum Waktunya Gitu Butuh Butuh Sekali Sekali Lagi Aku emang Mikirnya Aku butuh Lima kali Jadi Komkong Baru Apa Baru Baru Berani Untuk Sudradara Karena Kan kadang Nih Aku Setelah Mengerti Malah semakin Paham Kalau Sudradara Itu Berat Misalnya Kan kadang Nih Kalau orang awam Mikirnya Sudradara Dimonitor Neliatin adegan Padahal Kalau misalnya Kalau misalnya Ada tim yang Berantem Gitu Ada Ada Yang telat Atau apa Kan itu Komandannya Semuanya Sudradara Itu tuh Yang Yang sulit Banget Yang jawabnya Misalnya Tiba-tiba Produser nanya Ini shot ini Gak ada ya Kok gak diambil Wah Gitu-gitu Bisa Sudradara dong Marah-marah Iya Gak bisa Iya Maksudnya Walaupun ada Direktur fotografi Ada director sound Ada director art Gitu Tetep aja Komandannya kan Sudradara Gitu Makanya Itu yang bikin Yang bikin sulit Menurutku Nah sekarang Kok udah Kom-kom yang Keberapa nih Ketiga Imperfect Ketiga ya Iya ketiga deh Kayanya Iya ketiga Dua lagi dong Berarti dua lagi Untuk Satu lagi Ini di bulan Maret Satu lagi Satu lagi Nanti lah Habis itu baru aku yakin 2021 deh Eh 2022 Amin 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 Nih Ada yang nanya Susahnya di komedi konsultan Apa bang Wow Wow Anda bayangkan Di CTS series Saya pertama kali Komedi konsultan Lalu Lalu Yang di komedi konsultan Ada Ajis Awe Ada Yusril Farizah Ada Ari Kriting Acir ST Bintang Emon Berat sekali dong Gimana Sulit lah Maksudnya apalagi Tiba-tiba Kalau misalnya Pas dibawa Itu pas reading Oke Pas adegan Gak lucu Kurang nih Gimana ya Aduh itu tuh Gue sering banget tuh Kalau Kalau di Di Imperfect kan Gue udah tau caranya Di CTS tuh yang Tiba-tiba Pas mau syuting Eh Kurang lucu nih Cari dong Lucunya Wah Apa Apa Biasanya Langkah Yang Waktu diminta Ditodong gitu Ajarin Lucuin Ya Gue lempar Sedapetnya aja Kalau ini gimana Kalau ini gimana Gitu Oh Di brainstorming Barang-barang gitu Iya Udah gitu Nah Ini sebenernya Rin Kan sebenernya tuh Kemarin tuh Ada di Twitter Yang lagi rame Yang bilang Komedi konsultan Apaan sih Iya bener Komedi konsultan Gak penting Tapi sebenernya Ini karena baru aja Kalau misalnya Lihat Action Bahkan ada Direktur film Action Dan ada Direktur action Jadi ini mereka Direktur koreografi action Gitu loh Paham gak? Itu bukannya Si koreografer Bukannya Sebutannya koreografer Beda Ada director action Untuk action ada Direktur sendiri Jadi kayak Nemen direkturnya Gitu Jadi Kayak itungannya Action konsultan Gitu-gitulah Nah Yang gitu-gitu kan Sebenernya Kayak misalnya Kita kadang ngerasa Berantem kan gitu doang Drama kan gitu doang Padahal kan di dalam itu Ada hal yang Yang menurutku Rumit Nah sama Iya sama kayak komedi Gitu Memang Nah hebatnya Kalau komedi yang bagus Adalah yang terasa Ringan Nah itu kan Makanya dianggap Dianggap Kerjaan gampang Coba deh Yang ngomong gitu Kan dia nanya Terus dijelasin Dia gak bales Padahal kan jelas Kita kasih tau Reading kita temenin Kita kasih tau Ada ilmunya Diksi Ritme Intonasi Artikulasi Gitu-gitu loh Yang gitu-gitu Kadang Aduh Belum lagi ntar Mikirin gerak badan Di kameranya Gimana Jangan terlalu nutup Atau apa Bahkan Bahkan Secara Shot juga Ada shot Misalnya gini Misalnya kita Ngelempar pisau Terus Kena di sebelah sini Deng Nah Itu kalau lagi banyak Kalau banyak orang Shotnya harus gede Karena Kita butuh Ketakutan dia Dan ketakutan Orang sekelilingnya Gitu Kalau misalnya Misalnya itu Miss dari Misalnya D.O.P. nya Apa namanya Nggak pekas Sama yang komedik Gitu Nah itu kan berbahaya Gitu Makanya menurutku Semuanya penting Gitu Nyambung berarti ya Komedi Iya Tapi juga Ini shootnya Mau lebih padut nih Biar kelihatan ekspresi Bahkan Mungkin kau paham lah Kau paham lah Maksudnya Gerakan Gerakan Salah Pundak aja Kadang bisa jadi Nggak lucu Gitu Ini jadi nggak lucu Yang gitu-gitu tuh Yang Yang kadang Miss dari orang Gitu loh Tapi sekarang Setelah ketiga Aku yang ngerasanya Nggak paham lah Kayaknya Kalau visual Ini kesini Ini kalau kesini Gitu-gitu Ya semakin bertambah 2022 Kita nantikan Harusnya kalau nggak Corona 2021 Pak Pak Ada perencanaan ini Nggak bikin Spesial Waduh Sebenernya tuh Gue kepikiran kemarin Pas ada ketawa Tapi sekarang ketawa Nggak bisa lagi Sulit Bisa Bisa Pak Iya bisa Cuman Aku ngerasa nggak Kemarin udah bikin Aku yang bertiga Sama Bang Ari Sama Aci itu Cuman Dia kan bertiga Setengah jam Setengah jam Setengah jam Gitu Jadinya ya Untuk sendiri Belum-belum tahu Aku ngerasa Aku nggak spesial Rint Banyak loh ini loh Yang nonton 106 orang Pasti selalu Berhenti Itu yang Kupikirin Kalau ditanya Nggak bikin spesial Bang Aku nggak Spesial Stand up Nah Bener nggak Kalau nggak spesial Ngapain dikit spesial Boleh Aku belum ngerasa Ada Ada pembahasanku yang Nah baru sekarang Aku punya materi-materi Yang Yang ngerasa Mewakil diriku gitu Misal punya anak Jadi Bapakku meninggal Itu tuh baru aku ngerasain Sekarang gitu Jadi materi Kan dulu aku Bener-bener Observasi aja gitu Maksudnya Maksudnya Nggak 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 Aku ngerasa itu Bukan curahan hatiku gitu Nah baru sekarang Makanya sekarang baru kepikiran Ya deh Nanti deh bikin spesial gitu Justru aku Bukannya Bukannya apa ya Bukannya Kayak Itu Mereka Siapa tuh Bikin spesial gitu Nggak Justru gue kayak Respek Berani bikin spesial Gue Gue nggak berani Dah gitu Karena Entah gue Antara gue Rendah diri Atau gue Minderan Tapi iya sih Yang mana nih Iya aja Eh Nggak tau dah Eh ini ngomongin Komedi konsultan Gue pernah Diajakin Jadi komedi konsultan Terus Gue tolak Karena gue ngerasa Sutradaranya Kayaknya Nggak cocok Sama komedi gue Gitu Oh ada sutradara Yang nggak cocok Dengan komedi Orang-orang ini berarti Pilihan juga Berarti Iya Gue Ada yang gitu Ren gue Ngerasa kayak Misalnya Apa namanya Gue nggak Maaf nih pak Kayaknya saya ngerasa Dia Dia Nggak Nggak Entah Dia punya komedi sendiri Sama Kadang kan orang Kalau udah ngerasa Komedinya lucu Dia sulit Untuk menerima Komedi baru Gitu Aku Nggak Ngerasa Dia Mau Menerima Pandangan Dari orang lain Jadi kayaknya Nggak Gitu Pasti Sutradaranya Ramon Papana Open mic Open mic online Tidak bisa Disomasi Tidak bisa Terus sekarang Kejatan Aku tahu Kau bikin live Apa Live zoom Untuk open mic Lagi Apa ini Lagi kangen stand up Atau Sebenernya Itu tuh Untuk latihan Yang aku spesial Kemarin Sama Sama Aci sama Recreting itu Terus Udah lah Bikin lah Awalnya kok ikut Open mic-nya Benda Nio Buat Suci Sembilan Ternyata Kok seru ya Open mic online Akhirnya bikin sendiri Rame-rame Akhirnya ya Untuk Untuk Apa Ngobatin kangen Diri sendiri juga Rien Gitu Misalnya ada Terus juga Misalnya jadi Jadi wadah Buat temen-temen Luar daerah Yang Pengen nunjukin Taringnya Ke Apa Ke temen-temen Jabodetabek Gitu Makanya Udah lah Tak bikin aja Gitu Lagian Ya bener-bener Kalo Nonton gak sih Kemarin gak ya Gak sumpah Open mic-nya Sebarangan Jadi Kayak apa ya Kayak bikinan Anak kampung Gitu Aman gak sih Kan yang ditakutin Sekarang itu Open mic Yang Terlalu luas Takutnya gak Iya Kontrol Ya makanya Kepilang Yang pertama Kalo Yang dari penonton nih Harus on cam Harus diliatin Yang kedua Penontonnya kalo berisik Langsung Kukik Gitu Terus dari Komika Yang open mic Harus tanggung jawab Sama materinya Gitu Oh bareng-bareng Gitu ya Iya Terus Kemarin tuh Yang kaget Ada bahas tentang Bapaknya Pembuka agama Gitu-gitu Tapi istrinya Banyak Sedangkan disana Sedangkan disana Banyak Penonton yang baru Pertama kali Nonton open mic Jadi Waduh Kadang ada yang Wih-wih-wih Gitu Ini boleh dalam Stand up Gitu Iya Terus ada yang bilang Bang Dark joke banget Ya anda belum nonton Yang offline Kalo offline Wow Sekarang netizen Dark joke itu Suka kasar Di Twitter Iya Dark joke itu Mereka tuh Belum nonton Stand up offline aja Dia kan gak nyangka Raditya Dika bisa Dark joke gitu Gak nyangka kan Kalian-kalian gitu Banyak Banyak komika Yang mungkin Dia pikirnya Abang ini gak mungkin Dark jokes nih Mas nonton offline Mulutnya kasar sekal Kayak Irvan Karta Wah S3 Profesor Tidak mungkin Dark joke Wah Anda tidak tahu Anda tidak tahu Semua Komik bisa Bro Oke bro Nih dibalik lagi Bentar ya Ini soal ini nih Dalam penulisan sekarang Kalo itu Lebih Lebih Nya Masnya Kalo sebagai Komediku Sultan Itu skrip Udah ada kan Udah Udah Jadi gini Jadi gini Bandingin dengan Nulis stand up nya Ini Sebelum Sebelum aku bahas Itu ya Kalo Dari aku Kalo aku nulis Aku gak mau jadi Komedi Konsultan Karena Pasti akan Bersinggungan Gimana sih Orang kita yang nulis Kenapa konsultanin sendiri Gitu loh Betul Kalo dari aku Jadi Kalaupun mau aku jadi komkon Aku gak nulis Tapi kalo aku mau nulis Aku gak komkon Gitu Nah untuk membedakan Sebenernya Ya Gimana ya Maksudnya Kadang ada yang Apa Kadang ada Aku ngerasa Ini gak akan lucu Kalo dibawain Di stand up Gitu Ada beberapa yang Ini akan lucu Kalo divisualin Ini lucu Kalo dibawain Stand up Yang gitu-gitu tuh Kayaknya Pasti Pasti berbeda Sirin Kayaknya dari Tapi ya itu Iya itu Butuh Butuh Waktu juga Menurutku Untuk bisa memisahkan Memisahkan Nah Justru disitu Malah Kelihatan kita Lebih bagus Dimana Gitu Kayak misalnya Banyak temen-temen Sekarang yang mungkin Di stand up Tidak Tidak terlalu Kedengaran Namanya Tapi dari penulisan Wah udah Udah Gila banget Contohnya tuh Sigit gitu Ya Sigit Exit kan Sekarang udah nulis Dimana-mana Dan gue akuin Untuk penulisan Waduh Bagus banget dia Asli Imperfect series Dia yang nulis Semuanya 12-12-nya Bagus banget Gue terbantu banget Dengan script yang bagus Serius juga ada Erwin bukan ya Iya Sigit sama Erwin Jadi Sigit Emang Sigit Erwin sih Biasanya aku Paketannya gitu Atau misalnya Sekarang siapa lagi Yang nulis-nulis ya Arief Brata Juga nulis Terus Dari Comiknya juga kan Ada tim penulisan juga kan Iya Gitu Berarti untuk itu ya Memfilter Apa? Membedakan Ini Ini adalah Saat kita menulis T60 Medi Nah itu harus Dibikin lagi Moodnya Setelah itu Mungkin Pindah ke Penulis Jadi komkong Itu beda lagi Moodnya Iya Karena Ya itu Beda Misalnya Kayak kita stand up Dialog kita sendiri Yang ambil semuanya Terus kita Menulis Theater of mind Kita ceritain Keadaannya gimana Sedangkan Kalau Skrip kan Emang udah ada visualnya Gitu Udah Udah Ketaker lah Gitu Ini Apa bedain Bercanda yang Ini bercanda aja nih Di 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 script Maksudnya Bercanda yang benar-benar Ini jadi lucuan Bukan bercanda yang Kayak bercanda aja Gitu Maksudnya gimana Bos Kan kok sebagai Komkon nih Terus ada Skrip gitu Terus misrulis Tau-tau ini Ya ini Begini Kan bercanda Dalam masa bercanda Nah apakah selalu kayak gitu Jadi sebuah Jokes di script itu Atau Enggak Ini cuman-cuman Bercanda doang Kayaknya gak masuk Oh Ada beberapa Jadi gini Aku tuh misalnya gini Selalu ngomong Kalau misalnya Mbak Gue ada tiga pilihan Tiga Tiga Jalur komedi Lu terserah Pilih yang mana Yang paling cocok Yang mana Gitu Padahal ada beberapa juga Nashtray Ini kalau gini Boleh gak Kurang Oh yaudah Gitu Jadi Jadi Banyakan Nashtray Gitu Cuman Biasanya Biasanya sih Aku kalau misalnya Kalau disuruh Maksimalin ya Sebanyak mungkin Punchku Gitu Cuman Aku Cuman mikirin Kira-kira bisa dipotong gak Gitu Kira-kira bisa di cut Dimana gak Gitu Mikirin itunya juga Oke Bapak Ardis Sebagai stand up Komedian yang sekarang Jadi komedi konsultan Berarti suatu saat Bakal ada ini gak sih Peluang untuk Horror konsultan Action konsultan Terus yang lain Sebenarnya tuh Sebenarnya bahkan Kayak misalnya Kalau Ernest Nulis imperfect Nulis imperfect Apa Mili Mamed ya Dia Menggunakan Konsultan pernikahan Menggunakan Apa Menggunakan Psikologi Gitu-gitu Jadi sebenarnya itu kan Konsultan-konsultan juga Jadi Jadi Sama aja Nah ini menarik nih Yang nanya nih Adi Salsa Tiap komik punya karakter Yang beda-beda Gimana nyesuai jokes Ini pas buat si A Tapi kurang masuk Kalau dibuang si B Cara nanti ini Gimana banget Nah itu gini Ini udah aku jelci juga Jadi kan tiap komik punya senjata Kayak Rin Dia act out gitu Kayak Babe Dia act out Ngomong bahasa Inggrisnya jelek Ngomong ininya jelek Makanya sebagai penulis Akan sangat terbantu Kalau nulisnya Kita udah tau Yang main siapa Jadi kita paham Misalnya gini Kayak di scene penjara CTS tuh Kan David sama Babe Wah Aku udah tau David mainnya gini Si Babe mainnya gini Udah itu Nulis udah sesuai Sesuai Pelurunya masing-masing Misalnya gini Contohnya Kita ketemu Siapa ya Kasarnya Irvan Karta lah Gitu kan Komik pinter Terus tiba-tiba Kita suruh act out Yang punch-nya Punch Babe Nah itu kan gak masuk Nah itu yang sering terjadi Sama Komika Kalau diajak Main film Udah yuk Lucunya aja Gitu Ini sesuai script aja Gitu Sedangkan Kadang nih Scriptnya tuh Gak sesuai sama kita Entah ada Dialog yang harus Diubah sedikit Entah ada Adegan yang harus Diubah sedikit Yang kadang Keliru Misalnya Makanya Gue kalau ada talent Yang dia Harus komedik Gitu Gue harus ngecek dulu Ini mainnya gimana ya Paling gak dari reading Kalau bisa nebak Oh ini enak nih Misalnya Ada beberapa yang Yang aku baru Salpriadi Reza Jandika Sama Sahil Mullahela Waktu itu Terus aku ngeliat Oh ini mainnya begini Si Sal Begini Si Sahil Begini Oh ini Berarti gini nih Nah itu kan harus Mengubah script lagi tuh Kayaknya ini pegang Si ini harusnya Jangan ini deh Ini dipindah kesini Biar Si kesetnya bisa Ngendang gitu Iya gitu-gitu tuh Suci Kompas TV Pada bantuin kombut dong Biasanya Mas Parno Gue kalau misalnya Gak covid Gue kan dateng ke hotel Gue bantuin Masalahnya covid Iya udah covid Masalah gue dateng ke hotel Dibayar kagak Niat banget Ini apa Berkorban nyawa Tapi via Zoom ada dong Gak ada gak ya Via Zoom Gak ada Gak ada Yaudah Terima kasih Waktunya nih Sudah Jika mau komenin Koper juga ternyata Dan Besok kan kita main ya Ketemu ya Di Comica Beat-Beat Iya Gimana tuh persiapannya Apakah siap membeli Materi-Materi Atau Juga Melirik Materi-Materi Yang kayaknya Ini bisa nih Dijadikan kayak Visual gitu Karena Episode pertama Babe membeli Materi Untuk dijadikan Sketchup Tapi Yang dibawain itu Ada Hiahnya gak Gak ada Gak ada Gak ada Itu proses Lelangnya tuh Tiba-tiba ditambah Iya itu mantap tuh Nego-nego-nego Deal Beli Gitu Kirain Mbak Abe Ada gitunya Gue gak tau ya Sebenernya Gue cukup Sebenernya Dari ketiga ini Gue watching Abdel Bang Ajis Tiga-tiganya Secara komedik Hampir sama Maksudnya Tidak memiliki Pattern komedi Yang Saklek gitu Karena kan Observasi Jadi Semuanya bisa Mengambil materi Semua materi Komik yang diberikan Itu bisa kita ambil Tiga-tiganya gitu Kayak bedanya Misalnya Contohnya Antara Babe kemarin Babe kemarin sama siapa aja ya Gilang sama Mas Panji Nah iya Babe Gilang Panji Beatnya Babe Ke Gilang Itu bentrok tuh Gak bisa Ya Nah itu Sedangkan kami bertiga nih Tiga-tiganya Kurang lebih sama Nah itu kayaknya Pasti akan Walaupun Kalau menggunakan uang Pasti menang Sing Abdel ya Agak sulit Sayangnya kemarin Hampir aja Kalau mata uangnya Ganti bubur palapa Boleh gak Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kasian komiknya Kenyang terus Dia Gak bisa jadi hal lain Setelah itu Tapi Gak tau sih Gue baru pertama ya Gue seneng sih Diajakin sama comika Terima kasih banyak Ini hal yang baru Yang biasanya Gue lakukan di Open mic online itu Misalnya Open mic nih Open mic offline Misalnya gue open mic Terus Ada yang open mic Aduh Gak diambil tuh Gue ambillah Gitu Kebiasaan ya Kebiasaan Kalau nonton Open mic Premisnya ditinggal Premisnya ditinggal Iya Kok gak diambil Yaudah Gue ambil Gitu Kayak Kayak nonton Mas Panji Ingat Rin Aku nonton Bang Panji Di balik papan Ngesake bangsa aku Sih ingat Terus Dia kan pake Pake POV Seorang bapak Nah Dia gak ngambil POV Seorang anak dong Iya Ambil Gitu Tapi itu kan Belum tentu dipake Cuman beberapa yang kayak Eh kayaknya bagus deh Eh kayaknya bagus deh Gitu Masukin di note dulu aja Iya masukin aja Di note siapa tau Ini Gitu Karena besok ini Itu materi jadi semua itu Iya Walaupun tuh Gue gak tau ya Bisa aja tuh Misalnya dari Dari kelima Dari kelima Yang nyoba Apa sih sebutannya kan Kalau gue bider Kalau Yang itu Penjual aja Komika aja Iya Kalau komikanya mungkin Menahan-nahan materi terbaiknya Gitu apakah gimana Sedangkan gue kemarin Ngeliat si Mangai open mic Lucu Ada yang Wah bagus tuh Kalau gue yang bawa Gitu Jadi Gue menantikan Semuanya Nah komika itu Bakal ngejual materinya Semua Jadi gak Gak ditahan Justru semakin Dia bagus Semakin materinya Bagus Gue semakin Terungan Lebih tinggi Iya Iya Balik ke Dia juga Oke Pak Ardith Thank you Terima kasih banyak Atas waktunya Sehat terus Terima kasih banyak Sami-sami Sampai ketemu Rin Selamat menonton Perfect Series ya Selamat menonton Perfect Series Masih ada satu episode lagi bro Thank you bro Thank you bro Terima kasih Salam untuk keluarga bro Ya Itulah dia Kita Eh Masih belum Oh udah Itulah dia Kita Ngobrol panjang Sama Ardith Rwanda Bahas soal Stand up Materi Juga Comedy Konsultan Dan Juga tadi ada Kita bahas dikit Tentang acara kita Di Comica Bid-debit Dan Untuk anda yang belum beli tiket Silahkan dibeli tiketnya sekarang juga Karena Mungkin ini adalah Episode Bid-debit Yang paling seru Karena sesuai yang dibilang Ardith tadi Ada tiga komika Para bidder yang Memiliki Jenis genre Komedi yang sama Jadi Bakal banyak rebutan-rebutan materi Dan Pasti seru banget Kita lihat Siapa yang bakal Membeli Dengan harga tertinggi Atau Ada orang yang Menjual Hal-hal lain Kayak kemarin itu Ada orang yang Para bidder yang Saya mau beli materi lu Plus ditambah ini Nah gitu tuh Jadi ada gimmick-gimmicknya nanti Penasaran bagaimana Nonton di Comica Bid-debit Udah Sekian dulu Terima kasih ya Semuanya Sia-sia semua Saya pamit Assalamualaikum Wr Wb Mantap